Halo Football Lovers, akbar disini selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rejeki selalu, amin Pada video kita yang cukup singkat ini berada, kita akan membahas Kabar gembira, Timnas Indonesia bakal kehadiran pemain bertinggi 186 cm Dari Liga Belgia Namun brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut Yuk kita gaskan dulu tombol jempol di bawah video ini Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami, terima kasih Oke brother, pelatih tim nasional Indonesia Kotsin Taeyong Kabarnya meminta pemain berpaspor Belanda, Sandy Walsh, untuk gabung ke skuad Garuda Kabar tersebut disampaikan oleh akun Instagram, at Indofootball.hd Akun tersebut mengirim pesan kepada Sandy Walsh yang kini mentas bersama klub kasta teratas Liga Belgia, Kavimiklin Mereka bertanya apakah benar Sintayong menginginkannya untuk memela tim nasional Indonesia Hai teman, ya kami sudah berkontak tentang proses saya Dia bertanya apakah saya ingin bergabung dan saya mengatakan kepadanya Bahwa itu akan menjadi perasaan yang luar biasa untuk bergabung dengan Garuda Indonesia Jawab Sandy Walsh Sandy Walsh merupakan satu dari sekian pemain berdaerah Indonesia yang berharap mendapatkan status warga negara Indonesia atau WNI Sandy Walsh memiliki daerah Indonesia dari sang ibunda, Brigita Portir, yang mempunyai orang tua asal Indonesia Jika benar brother, Sandy Walsh mendapatkan status WNI Ini merupakan kabar yang membahagiakan bagi Sintayong Sebab pelatih asal Korea Selatan itu dapat mengandalkan Sandy Walsh di sejumlah posisi Sekedar informasi, meski berposisi asli sebagai fullback kanan Tapi Sandy Walsh juga dapat diperankan sebagai winger kanan dan back tengah Dengan tinggi badannya menjulang yakni 186 cm Membuat tim nasional Indonesia mempunyai pemain yang dapat berduel di udara Nah brother, bagaimana tanggapan kalian jika Sandy Walsh dapat menjadi warga negara Indonesia Dan membela tim Garuda di turnamen-turnamen kedepannya Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!